itu secara dasar ya sebetulnya saudara harus menguasai itu masih banyak banget kurang lagi saudara harus menguasai garis imajiner menguasai banyak lagi dengan banyak intuisi contohnya misalkan gini dalam sebuah ruang karena gambar itu kan potongan-potongan seperti saya gini nih saya ngambil dua plus namanya two shot kalau lebar bikin medium shot atau master full shot dari awal sampai akhir diambil itu namanya master tapi kalau lebar doang nggak diambil sampai akhir namanya full shot secara gambar jilanya kan gitu nah ketika dibelah harus ada close nih kalau close kan pengambilannya sendiri nih nah sutradara harus peka nih ini pandangannya kemana jendri kanan atau kiri oh iya ini penting nih kiri atau kanan nanti jendri ngeliatnya kiri nanti bergul reverse ini reverse itu adalah kamera pindah gambar ya itu reverse terus juga diambil saya tiba-tiba saya mandangnya kiri juga kebayang nggak sih begitu disambung iya nggak ada yang lihat lah iya bener-bener nah itu nah garis-garis imajinnya gitu direktur harus memasahin bagian ini jangan sampai nanti ketika disambung menjadi satu kesatuan nggak nyambung itu sering terjadi tuh banyak sekali suradara-suradara yang lemah daripada itu tadi banyak nggak nyambung begitu disambung loh ini kok ngeliatnya kiri ini kiri ya soalnya kalau saya lagi ikut sama Om Riko gitu syuting memang banyak yang diambil-ambil cuman saya memang nggak tahu istilahnya apa gitu karena memang belum tertarik waktu itu gitu kan makanya sekarang saya tanya oh ternyata kekurangan saya juga nama istilah itu juga belum terlalu banyak tahu gitu teman-teman makanya dikasih tahu sama Om Riko bukan hanya kasih tahu saya tapi teman-teman juga ini harus belajar Bang Jendri saya juga dulu banyak belajar karena besi kan tahu Bang Jendri bahwa saya ini dulu ngambil ngambil apa kurianya justru keaktoran kan justru saya keaktoran saya berangkat dulu itu keaktoran dulu saya tuh kalau jaman TVR ya pemainnya saya aktor-aktor yang ada beberapa film gitu kan saya main tapi kebelakang ketika apa itu saya tertarik dunia penyuteran ya saya fokus sampai detik ini saya konsen penyuteran memang ada panggilan untuk ke penyutradaraan waktu saat itu Bang ya nggak juga sih Bang Jendri cuman kan kami itu kebetulan zaman kuliah itu kita ada mayor ada minor jadi kelas mayor saya itu dulu keaktoran saya minornya ngambil penyutradaraan film ya berjalannya waktu saya juga sutradara teater Bang Jendri sejarah panggung kan aktor panggung juga jadi Alhamdulillah hampir kesenian saya tekuni dulu Bang Jendri dari muda itu saya juga penari saya juga dulu pernah jaman SMA modeling gitu ya superboy ya jaman di kampung kebelakang kesini saya tekuni justru tadinya pengen jadi akor gitu tapi begitu saya sudah apa ya di sini sudah tidak ada kriketnya saya lari ke dunia lain biasanya berubah ya berangkat kesini saya lebih suka ke penyutradara nah Om tadi kan masalah step-by-step ya step-by-step menjadi seorang sutradara dan sekarang nih Om sekarang ini perbedaan antara sutradara film TV dan dan satu lagi media digital YouTube yang banyak sekarang ini gitu kan kayak lo nih ha ha insya Allah ha ha insya Allah nah itu perbedaannya apa sih Om itu eh kalau kita ngomongin apa sih perbedaan sutradara film televisi maupun YouTube nggak ada beda aja tuh ya nggak ada bedanya sama-sama sutradara iya sutradara itu sutradara sama Jen ya mau di film, mau di film visi, mau di YouTube ya juga sutradara iya kan sama-sama sutradara, sutradara esensi itu sama iya 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 tapi ada bedanya aja bedanya gimana ya Pak gimana coom ya di media nya juga beda oh iya kan kalau film ditontonnya di bioskop orang yang nonton juga ada siap konsepnya kan misalkan abang nutradarain si Om nutradarain dengan konsep ini promonya mana-mana orang yang nonton yang tahu pengen nonton berarti kan dari rumah sudah punya bayangan iya wah gue pengen nonton maklantir nih ya jadi dari rumah itu sudah kebayang bahwa gue akan nonton film maklantir iya itu bedanya kemudian secara proses penyutradaraan sampai proses kreatifnya itu beda kan lebih detail Den karena dia punya waktu persiapan ya kan ada istilah lagi namanya raki Den syuting raki itu set syuting itu kalau film mau ya film kalau film itu gitu jadi ada syuting jadirisik itu nanti koreksi baru finalnya syuting beneran itu bedanya film ya tentu dengan media bioskop jadi beda lagi tuh lalu televisi itu sih beda lagi kebutuhannya televisi itu eh medianya TV kan gitu jadi setiap televisi punya stasiun punya konsep yang beda-beda misalkan warnanya RCT punya warna gini punya warna gini ini punya gini terus kalau cerita maunya begini-gini gini-gini pasti beda lalu YouTube YouTube lebih ramai lagi nih sekarang lagi ramai bersalah konten YouTube ya konten YouTube konten yang tidak terbatas karena apa saja bisa di upload ya ya benar jadi lebih menarik sebetulnya jadi jadi bisa lebih explore Om ya karena bagi Om tidak perlu lagi menjadi sutradara yang besar tapi setelah yang belajar dikasih kesempatan yang luar biasa nih di YouTube nih ya benar-benar ya sama-sama punya penonton sama-sama punya penonton tapi tentunya beda ya konsep kalau televisi itu YouTube juga harus beda ya men kalau senum ya senum jadi sebagai sutradara harus paham pahamnya apa jendri mau masarin apa nih lalu pasar penontonnya siapa sih nah ini penting nih ini market nih kita eh oh bicara market nih kata-kata anak-anak muda nggak pernah berpikir kesana ya syuting-syuting aja ya tapi kalau ketika di televisi televisi itu lebih parah lagi banget nih ini saya dapat tayangan jam sekian jam sekian kita harus tahu siapa sih yang ada di rumah gitu kan penontonnya siapa sih kalau cerita kayak gini seperti apa sih jadi orang-orang berkarya yang bagus aja belum tentu jaminan dia laku dengan rating yang bagus kalau TV ya iya kenapa seperti itu karena yang lebih tepat adalah bagaimana kita menyajikan sebuah cerita tadi yang mengenakan mereka ya kan marketnya itu begini bukan wah gue harus buat wah begini enggak begini banyak teman-teman kejembat ini bagaimana kepiawain seorang direktor namanya seorang saudara menempatkan dia dimana ini produksinya apa jam berapa otot siapa ini yang mahal ini enggak ada sekolahnya apa yang pernah punya pengalaman ketika gara-gara duyung nih tapi itu gara-gara duyung itu sempet dibuat ya kok enggak ngomongin apa-apa yang orang-orang orang-orang sendiri orang hebat 5 episode gak jalan-jalan hmm 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 aku kesalahan ya udah dibuat sama sudara hebat 5 episode aku nonton oh kepikiran ini udah bagus banget banget gitu loh ya 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 aku ini kan bingung kan lalu Om inget Om tanya tuh ini kita ingin berapa sih pagi 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 berarti makanya sama penontonnya sama gitu kan langsung kebayangkan kebetulan nonton dulu sama aku nubisnya nonton mempelajari kalau nggak mau berburu-buru nggak mau cepat-cepatkan keputusan karena ini udah dibuat 5 episode dengan sudara senior apa kan jadi beban yang mental bagi Om Ganyu yang pelajari dulu belak-belak ini udah bagus ya sangat bagus percobaan untuk komedi-komedi situasinya ya lucu gitu ya kayaknya salah gitu ya udah bagus jadi karena sedikit om pesimis enggak sih kita kita suruh melombak lagi dari awal antara perusahaan juga udah keluar uang banyak ya 5 episode ya 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 berbetulan sebelah untuk proles ya ini kita diskusi bro ya kalau kalau kita bongkar dari awal sayang bro mendingan kita ganti aja satu keluarga kayak gitu gimana masuk lu ini kan udah lucu ya tapi kita buat slapstick ya gitu deh jadi komedinya kita masukin slapstick dan bikin-bikin jadi lagi pokok sebelumnya nanya dulu jam berapa nih kan gitu ya iya 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 Oh udah berapa pagi cek ya udah um kemas dengan dengan menurut om ya dengan kerja mata om ini kayaknya pas nih yang alhamdulillah begitu om kerjain nggak nyampe seminggu yang ini cerita kayaknya iya 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 tapi belum laku-laku dijual tapi secara konten secara konsep mereka mau kan kita di TV tapi enggak tahu belum laku-laku belum ketayang-tayang berasal orang tua-tua umur datang walaikum kita sayang malah abang yang om ini yang sok don juga lah tayang saya belum punya stok gitu jadi begitu menariknya tantangan-tantangan seperti itu artinya menggarisbawahi bukan abang itu om itu hebat tidak tapi bagaimana Direktur menelah ah yang seperti apa sih yang pas kan gitu karena belum tentu orang buat bagus tapi laku ada yang terkesan buat kayak gini aja buatnya tapi laku gitu nah ini yang kadang-kadang susah kita waktu menjelaskan bagaimana ya ini adalah tantangan pengerjaan di televisi ini yang tidak ada di sekolah ini ya makanya ditanya di sini ya ini sebenernya rahasia perusahaan rahasia perusahaan karena juga abang juga pernah bukan cuma satu kali dua kali ya watak DKI juga begitu jadi dipanggil karena dia tayangan itu jam 11 malam mau dibungkus ini dong diambil alih takeover Aduh ada beban saya juga kemarin baru belajar gitu kalau gue takeover saya kerjain tuh saya gagal ya pertaruhannya nama kita karena mereka yakin dengan kau coba Alhamdulillah bayangan jam 11 malam yang harusnya mau dibungkus menjadi ketentang jam 11 sore woi habis ini meskipun berapa episode udah nggak ketemu keluar mereka bungkus sebenernya tapi udah keluar deh ada problem ya berunda digesainnya gila ingat om ya pegang lagi begitu juga terakhir ke dengan beruda Sama seperti itu, jadi bagaimana Om Cipar mau ngomong bagaimana soal director Cermat Dalam berproses Dalam berkarya, bagaimana sih Yang harus kita hadirkan, bukan hanya Bagus, karena ini Tentukannya pasar dalam Pertelufisian, kecuali saya buat film Film ini yang Dialis berkenyak Director bisa mengungkapkan Rasa dia dengan karya dia yang sesungguh Tapi kalau kita lari ke industri Ya Sabar-sabar dalam hati Karena kita harus mengikuti mereka Itu aja sih Itu kalau di TV Kalau di Youtube sendiri Wah, ini Youtube tantangannya lebih menarik Menurut saya, karena Lagetan nih, lagetan banget Jadi Youtube itu Punya pasar sendiri Kalau menurut om ya, om sendiri juga gak pinter-pinter Amat, cuma Kalau om cer mati Youtube itu siapapun bisa menyitradarai Siapapun bisa bertariah Siapapun om ya Enggak harus menjadi setoran-setoran dulu baru berkarya Tidak, tapi pemurah pun bisa Justru untuk media belajar Asal mereka berani membuka diri, belajar Apa sih? Membuat apa sih? Itu aja sih, gampang, simpel-simpel aja Cuma pesen om Karena media Youtube ini adalah media yang sangat menarik Jangan rupa Apalagi kamu tuh orang mana nih Berhitung Enggak, enggak berhitung Berhitung itu punya budaya Budaya yang luar biasa Artinya banyak budaya Indonesia Indonesia ini sih sangat luas dan Budaya yang beragam Yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua Ingat, ingat, oh sedikit Mencermati teman-teman Asia ya, terutama Asia Yang sudah maju-maju Kenapa sih kok Cina lebih maju? Kenapa sih kok India yang filmnya gitu-gitu Nari-nangis Nari-nari, marah-marah nangis Kelihatan awai gitu om ya Tapi kok laku ya Benar-benar Nah ini terus kemudian Cina yang begitu Selalu menghadirkan dengan budaya tradisinya Kemudian Korea dengan modernnya Tapi tidak meninggalkan khas daerah dia Sangat kuat Belakang lagi sudah mulai naik lagi Thailand Dengan kickbokernya Ini sangat menarik bahwa Kita sebagai triatur Jangan pernah lepas dari budaya Kenapa? Karena Youtube ini gak ada cuntutan dari produser Atau dari mana Lo harus buat begini Enggak Bagaimana sebagai kreator Menciptakan sebuah peluang Peluang usaha Dengan menggali budaya Untuk menjadi kekuatan dia Benar sekali Benar-benar Buat kalian yang tinggal di daerah Jangan malu untuk nge-express daerahnya Di jauh film Atau lewat apapun dong ya Youtube lah Gak perlu bayar Gak perlu apa Kamu memaintain Youtube dengan baik Kamu dibayar kan Itu bukan iklan Benar-benar Karena itu penting sekali Itu identitas kita Ada apalagi di daerah kan Kita kan Indonesia ini Banyak berapa 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 macam Aradam Baya gitu kan Jadi Buat teman-teman Ayo Yang tinggal di daerah Dimanapun ya Angkat daerah ini Lewat film Lewat apapun itu Lewat di media Youtube ini Karena Youtube ini main dunia Apa lagi? Apa lagi? Jangan takut salah Jangan takut salah Pentingnya itu Lakukan 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 Kesalahan 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 Akan menjadi Guru Yang terbaik Buat masa depan Benar Tadi apa? Filsur saya Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Lupa ya Ya Pokoknya intinya itu Bahwa Teman-teman kreatif muda Kreator-kreator muda Jangan pernah malu Jangan pernah merasa Ronda diri Bahwa Karya saya Cuma begini Gak Karya apapun Yang kalian buat Kalian harus yakin Bahwa Kalian Bisa 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 Karena Bisa Berkoses Karena bukan sekolah Benar Ya Gitu saja Oke Buat teman-teman Kalau ada yang mau Ditanyakan Misalkan ada Kebunahan Wah ini Di segmen ini Gak ada Saya pengen Menjadi seorang sutradara Ini gimana Ngatesin ini Oke segmen ini Mungkin kita Umum Yang kita bahas ini Umum Jadi buat kalian Mungkin anak Kreator atau anak Sinema Yang pengen ditanyakan Tulis di kolom komentar Tanyakan Insya Allah Nanti Kalau om Riko ada waktu lagi Saya main ke sini Saya tanyakan Apa yang akan kalian tanyakan Jangan main ke sini Saya patah Insya Allah Anak-anak berhitung Akan dikasih Wokso Benar Karena begini Kadang-kadang Kalau kita cuma Seperti ini Ngomong Tidak akan terkupas Tapi penutaran pun Banyak Apa yang harus dilakukan Gak bisa cukup Saya cuma ngomong sekian Banyak Belum kita ngebahas Dramaturgi Belum ngebahas Jadi banyak sekali Seseorang direktor Yang harus dipahami Itu bagian semua Mudah-mudahan Berhitung Akan membuat Workshop gitu Amin Dan misalnya Insya Allah Om abis ada waktu Kan om bisa Hati Insya Allah Dan sekalian Jalan-jalan Di sana Jadi Memberikan Apa Memberikan sesuatu Agar teman-teman Belitung itu Lebih 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 punya Semangat Untuk menggali budayanya Semakin banyak Kreator-kreator Mudah-mudahan Teman-teman Jangan lupa Support channel saya Nanti Kalaupun ada Kesempatan Om Riko Tidak menutup kemungkinan Saya undang ke sana Buat workshop kita Sama-sama Kita kan juga ada Komunitas nih Kalau saya sekarang Alhamdulillah Tergabung kemarin Di komunitas Youtuber Belitung Mudah-mudahan Kalian di sana Ada waktu Nantinya Dan saya juga Ada kesempatan Untuk mengajak beliau Ke Belitung Kita Kupas sama-sama Di sana Baiklah Buat teman-teman semuanya Mungkin sampai di sini Terima kasih Om Riko Inilah beliau Dan sampai sekarang Beliau tetap menjadi guru saya Dan sampai nanti pun Akan tetap menjadi mentor saya Beliau ini Dan Buat kalian Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda